Inilah beberapa film sadis dengan tema Halloween. Pertama, udah pasti Halloween. Pecinta film sadis gak mungkin gak tau keberadaan film ini. Film pertama yang dirilis tahun 1978 dan film terakhir yang dirilis tahun 2022 menceritakan tentang teror seorang pembunuh bertopeng bernama Michael Myers. Dibintangi oleh Jamie Lee Curtis yang di film pertamanya masih muda dan cantik, sampai udah oma-oma ini, di film terakhirnya dia akhirnya berhasil membunuh Michael. Kedua, Terrifier. Nah, baduk lucu bernama Up The Clown ini juga menteror penduduk di malam Halloween. Hingga saat ini, film ini sudah ada dua. Gue sangat menampikan film ketiganya yang rencananya dirilis tahun 2024. Yang gue suka dari film ini, adegan pembunuhannya gak itu-itu aja. Bagi yang udah nonton film kedua, pasti udah taulah adegan yang paling sadis dan brutal yang mana. Moga-moga di film ketiga makin kreatif ya adegan pembunuhannya. Ketiga, Tricks or Treat yang dirilis tahun 2007. Film ini terdiri dari lima cerita serem di mana masing-masing kejadian dialami oleh orang yang berbeda, tapi sebenarnya terjadi di malam yang sama di daerah yang sama. Masing-masing ceritanya menarik untuk diikutin dan sadis juga adegannya. Film ini sangat direkomendasikan ke kalian untuk melewati malam Halloween yang spooky. Keempat, Tales of Halloween yang dirilis tahun 2015. Sebenarnya gue lupa sih ceritanya karena udah lama banget gue nontonnya. Pas gue browsing-browsing film dengan tema Halloween, muncul film ini dan gue keinget pernah nonton. Tapi lupa ceritanya ada apa aja. Salah satu directornya ada Darren Lynn Bushman yang menyuradarai beberapa film show. Udah pasti sadis lah. Kelima, Scary Stories to Tell in the Dark yang dirilis tahun 2019. Film ini juga mengandung beberapa cerita serem di dalamnya. Nah, dari semua film yang gue udah sebutin sebelumnya, film ini yang paling gak sadis karena ratingnya cuma PG-13. Tapi cerita-ceritanya bagus. Gimana gak bagus, salah satu penulis naskah film itu Guillermo del Toro. Salah satu yang gue inget tentang manusia sawah yang creepy banget, tiba-tiba bisa hidup. Oke guys, itulah 5 referensi judul film serem dengan tema Halloween yang kalian bisa nikmati. Kalau kalian tau film lain dengan tema Halloween yang bagus, boleh sharing-sharing ya.